Banjir lahar dingin Gunung Semeru meranggut nyawa dua warga Lumajang. Banjir lahar dingin ini disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Lumajang, khususnya kawasan Gunung Semeru. Banjir terjadi sejak Kamis 18 April 2024 malam kemarin. Meski semua titik banjir saat ini sudah surut, namun bencana tersebut menyebabkan dua warga Lumajang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban meninggal adalah Bambang 50 tahun dan Ngatini 47 tahun. Keduanya merupakan warga Dusun Jurang Geger RT 14 RW 7, Desa Kloposawit, Kecamatan Candi, Pura Lumajang. Petugas Pusdalops BPBD Lumajang Nur Cahyo mengatakan, kedua korban ditemukan di sekitar aliran Sungai Kalimujur, Dusun Rojobalen, Desa Kloposawit pagi tadi sekitar pukul 9.30. Sungai Kalimujur adalah salah satu daerah aliran Sungai Gunung Semeru. Kedua korban yang ditemukan kini sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Cahyo menambahkan, saat ini petugas terus melakukan pendataan dan asesmen di lapangan. Petugas juga tengah menyusuri das Semeru untuk mencari apakah ada korban lain akibat banjir lahar Gunung Semeru tersebut. Sebelumnya diberitakan banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang das yang berhulu di Gunung Semeru. Banjir dipicu, intensitas hujan yang tinggi mengguyur kawasan puncak dan lereng gunung sejak kami sore. Akibatnya, banjir dengan kekuatan getaran overscale atau overscala menerjang das dan merusak beragam fasilitas serta bangunan. Terima kasih telah menonton!